selamat menikmati channel mamame apa kabar teman-teman semoga kabarnya baik dan sehat selalu nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah resep yaitu mau tomis jamur kuping ini bahan dasarnya ada jamur kuping yang sudah direndam dan dicuci bersih seperti ini putingnya sudah saya buang ya yang kasar itu nah bahan lainnya yaitu ada irisan mortel ya saya iris tipis-tipis seperti ini dan ada putren atau jagung muda ini jahe dan bawang putihnya oke teman-teman kita lanjut terus yuk saksikan masak bareng mamame untuk langkah selanjutnya teman-teman yaitu mau mengiris putren cara mengirisnya terserah kalian ya mau diiris bulat memanjang tidak apa-apa mamame mengirisnya seperti ini cara yang simple yang gampang sekali ya ini menu yang sehat terima kasih terima kasih buat teman-temanku yang sudah selalu hadir mendukung channel mamame yang sudah menonton video-video mamame atau video ini ya saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe ayo silahkan di subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan video yang terbaru dari mamame nah untuk selanjutnya yaitu mencincang bawang putih dan mau mengiris jahenya teman-teman buat teman-teman yang lagi beraktifitas silahkan beraktifitas semangat-semangat terus semoga dilancarkan aktivitas dan dari segala urus-urusannya dimudahkan amin amin ya robbal alamin ini sudah selesai semuanya sudah siap ya teman-teman ya siap dieksekusi langkah selanjutnya yaitu panaskan panci atau wadah apapun itu rebus air kalau sudah mendidih masukkan jamur kupingnya jamur kuping setelah direndam dicuci bersih ya direbus sebentar agar nanti rasanya bisa keries-keries ini sudah selesai dan mau dituang airnya ya diangkat jamur kupingnya jangan lupa kalau mau masak jamur kuping setelah direndam direbus sebentar kira-kira 1-2 menit ya teman-teman ya biar aroma-aroma aroma-aroma itu bisa hilang karena jamur kuping itu juga ada aromanya ya yang khas gitu aroma jamur kuping nah ini kelihatan empuk dan mentul-mentul langkah selanjutnya yaitu panaskan wajan tuang minyak secukupnya dan tumis itu bawang putih sama jahenya tumis sampai harum masukkan jagung atau putren dan wortel ditumis diaduk-aduk ya bahan-bahan saya ingatkan lagi ya saya tulis di kolom deskripsi silahkan dilihat di sana ini sudah setengah matang tambahkan air sedikit tutup sebentar ya teman-teman dan ini sudah hampir meresap airnya masukkan jamur kuping dan tinggal menambahkan gula tidak saya kasih garam karena ada saus tiram saya takut keasinan karena yang makan orang tua yang tidak boleh makan asin-asin kurangi makan asin belajar sehat ya teman-teman dan tambahkan penyedap bila perlu kalau tidak disekip saja juga boleh penyedapnya kaldu ayam boleh kaldu jamur boleh kasih sedikit dan yang terakhir pengentalan yaitu kasih 1 sendok makan tepung maizena kira-kira 2 sendok atau 3 sendok makan air diaduk-aduk sampai merata lalu siram tuang ini sudah hampir matang ditambahkan merica bubuk jangan lupa dites rasa teman-teman ini sudah matang dan saatnya diangkat siap dihidangkan terima kasih buat teman-temanku semuanya bila kalian menyukai video ini atau menu ini silahkan like komen dan di subscribe sekian sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati